Kadang juga bisa sepi, iya kan Bu Tu? Betul ibu Desen. Masa toh, lah kalau laku juga, yuk palingan juga gak bakalan abis-abis gitu loh. Mbak Denok itu kan jualannya nitip di Mbak Amira. Ya wajar kalau abis lah. Walauwela deh lah, pantesan aja jualannya itu sampai abis laku. Lah orang nitip di Mbak Amira, coba kalau gak nitip di Mbak Amira, gak bakalan abis jualannya. Assalamualaikum. Salam. Min, saya punya kabar bagus. Kabar bagus apa? Bang Udin ngajakin Neng Lola on Neng Lola untuk buka bersama. Itu mah bukan kabar bagus atau John, itu mah namanya kabar buruk. Orang ceritanya belum selesai dipotong kamu, ma. Sokat tuh dilanjutin. Tapi ternyata Neng Lola on Neng Lola menolak ajakan Bang Udin untuk buka bersama. Alhamdulillah. Itu baru kabar bagus. Yes, yes gitu. Yes gitu, yes. Bisa Murun. Kebisa Murun. Bisa Pak Udin. Udin! Iya Nya. Lu ngapa bongin Nya? Boongin apa? Lu bilang katanya udah buka barang sama Lola di warteg. Tapi tadi si Johnny liat katanya lu buka dirian di warteg. Maaf Nya. Lola Nya gagah mau. Udin, Udin. Makanya Nya bilang juga apa? Lu sama Sekar aja. Lu gak usah ngejar Lola lagi. Iya Nya. Iya, iya mau ngejar Sekar apa Yaya gak mau ngejar Lola lagi? Dua-duanya Nya. Kalau dua-duanya, sekarang lu kejar lagi tuh Sekar. Ah? Kagak ah. Lu gimana sih, Din? Yang jelas dong jadi orang. Iya Nya. Iya, iya mulu. Iya, Yes. Nanti aku njemput ya. Ngapain? Kita buk bar. Kemarin aja kamu gak diizinin. Ya, nanti aku njemput kamunya. Abis pulang kerja, gak pulang dulu. Yaudah, tapi beneran ya? Iya. Ya. Iyee, bilangin Umi gak ya? Fadil, udah tadi kamu nguping? Gimana mau nguping? Warung-warung Lola Fais ngomongnya deket lingga Fadil. Itu sama aja nguping. Awasah sampai ngomong-ngomong sama Umi. Iya, Fadil gak bakal bilang kok. Iya, soal tidur. Tidak ada yang mau tidur. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak. Bangun, bangun, Pak. Bangun. Kebesaran. Iya, Bu. Aduh. Terus ya, Bapak. Pak, ini lho. Ada apa ya? Pak, jebulannya Mbak Denok itu nitipin dagangannya di Mbak Amira lho, Pak. Yaudah, biarin aja. Emang kenapa tuh, Bu? Lho, gini lho, Pak. Dagangannya Mbak Denok itu kan gak laku-laku tadinya. Lah, begitu dititipin di Mbak Amira. Jadinya laku, Pak. Selalu habis. Ya, bagus dong kalau dagangannya laku. Ngini lho, Pak. Apa yuk? Kita nitipin dagangan kita aja, yuk, Pak, di Mbak Amira. Yaudah, terserah Ibu. Tanya aja Mbak Amiranya, coba. Wes, kalau gitu Ibu tak nelfon Mbak Amira, yuk, Pak. Iya, Mbak Yun. Iya, Mbak Amira. Anu, Mbak Amira, saya mau nanya. Mbak Denok, katanya nitipin dagangan yuk di Mbak Amira. Iya, emang kenapa, Mbak? Anu, Mbak, gini. Boleh enggak, saya juga nitipin dagangan saya di Mbak Amira. Iya, Mbak, yuk. Oh, emang jualannya Mbak Yuni gak laku juga? Lho, ya laku, Tomba. Tapi maksud saya, supaya tambah laku, jadi saya titipin juga dagangan saya di Mbak Amira. Iya, Mbak, yuk. Oh, gitu. Aduh, maaf ya Mbak Yun, bukannya saya gak mau dititipin. Tapi kan jualannya Mbak Yuni tuh kolak. Kalau dibarengin sama sebuah sama gorengan, takutnya jualannya Mbak Yuni gak laku ntar. Gimana, buk? Lah, ya itu. Mbak Amira gak mau, Pak, dititipin dagangan kita. Alasannya kenapa, Tom? Ya, ngonokuwira, jelas. Ya, mungkin dia takut kali kalau dagangannya dia tuh jadi gak laku. Ya, usah. Lalu, usah pakai titip-titipan segala, kita dagang aja di sini. Lah, iya-iya, topak. Tapi kalau dagangan kita tuh dititipin, lakunya jadi tambah. Lah, terus gimana? Mbak Amiranya aja gak mau dititipin kok. Loh, memangnya cuma Mbak Amiranya aja yang bisa dititipin. Masih banyak kok orang lain yang mau dititipin dagangan. Gak usah, ibu aja. Bapak mau merem sebentar, ngantuk. Bapak, Bapak mati. Mas, tadi varis telpon aku. Matanya abis pulang kerja nih mau jemput aku. Jemput mau kemana? Mau buka puasa bareng? Ih, kan kita mau buka bareng, Sel. Oh iya, aku lupa. Teponnya dimatiin. Mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja kali ya? Tau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ada apa ya? Mau ngambil laundryannya Mbak Lola, nyak. Lah, emang apa dia gak ngambilin diri? Lah, kenapa Bang Udin gak nganter-nganterin, nyak? Si Udin lagi di kosan si Min. Kosan si Min? Ngapain, nyak? Dia tuh kerjanya emang disono. Jagain kosan sambil bersih-bersih. Oh, berarti sama dong, nyak ya. Sama kayak saya di kosannya Mbak Lola. Iya. Lu ngapain nanyain si Udin? Ya, biar tau aja, nyak. Ntar kalau Mbak Lola nanyain, gimana, nyak? Ya kan? Yaudah, bentar ya. Nyambil dulu lontiannya. Iya, nyak. Bom, belum ada kabar juga ya dari Hayati? Belum, udah sabar. Tungguin aja, Kong. Kalau kelamaan, gue takut kenapa-kenapa, Bo? Yaudah, Kong yakin aja. Nggak usah takut. Tenang, Nani udah. Oh, yaudah dah. Ayo ya, Bob. Si Ani udah ngasih tau belum gimana keputusan Hayati? Belum. Yaudah, gini aja ntar Bobi tanyain deh, ya. Yaudah. Ntar kalau udah ada kabar baik, lo kasih tau gue, ya. Iya, udah. Wangi banget mau ketemu si apa sih? Harus wangi, atuh, John. Biar penumpang betah. Terus, kalau ketemu sama Neng Lola yang cantik nyawet nggak pakai formalin, dia makin kelopet-kelopet. Wanginya enak. Pakai parfum-kelopet. Ini bukan parfum, John. Tapi ini wangi Kasab Langka Diodoran Roon. Nih. Mau dong, suy. Biar si Asri nempel sama aku, suy. Harus. Kamu harus tebarkan cinta wanginya Kasab Langka Diodoran Roon. Nih. Eh, bukan gitu. Atau cara bukanya. Tuh. Diputer. Tuh. Kemasannya aja dari kaca. Lebih elegan dan eksklusif. Kasab Langka Diodoran Roon, Diodorannya para artis. Terus, ada dua varian. Warna hitam buat laki-laki. Nih. Warna pink buat perempuan. Jadi, black pink. Alah iya. Kemasannya elegan dan mewah. Isi cairannya berwarna bening. Jadi, tidak membuat black dan warna kuning di baju. Terus, tidak membuat kulit ketiak menjadi hitam. Cepat kering dan wanginya tahan lama. Eh, satu lagi. Kasab Langka Diodoran Roon ini sudah mendapatkan sertifikat halamis dari FPI. Aku beli ah. Biar kayak artis. Harus. Aduh. Parfum Kasab Langka Diodoran Kasab Langka. Parfum Diodorannya para artis. Tuh, kamu udah kayak artis, John. Ah, 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 ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. udah dapet orderan coy belum sama aku suka lagi muter-muter ya belum dapet orderan juga udah udah lah kita tungguin aja Mas John update status aku pikir aku aja yang belum dapet orderan ternyata saudara kembarku juga weka 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 cekakak assalamualaikum eh walaikumsalam Mbak Nia ini Mbak Landriannya ya Allah makasih banyak ya Mbak Nia ya sama-sama eh oh iya Mbak Bang Udin itu ternyata kerja di kosannya si men katanya nyak kerjanya dia jagain kosan nyapu ngepel itu Mbak lah iya sama ke Mbak Nia dong jaga kosan iya ya Mbak kok sama ya Mbak jodoh kali ih mbak lola mada-dada aja ci gak mau-ngamu tapi mesem-mesem gitu mulutnya enggak deh Mbak Mbak Nia mau tapi malu ya enggak deh aneh banget sumpah